Dua pasien di rumah sakit Hasri Ainun Habibi di kota Parepare, Sulawesi Selatan harus menjalani perawatan intensif karena mengalami infeksi kelamin gara-gara memperbesar alat vital tanpa bantuan medis. Direktur Ahli Bedah Mahyudin Rashid yang ditemui pada Sabtu 9 September menyatakan kedua pasien mengaku menyuntikkan minyak kemiri ke alat vitalnya sekitar satu tahun lalu namun baru berdasarkan efeknya seminggu yang lalu. Sebelum operasi, kedua pasien harus menjalani pengeluaran cairan nanah dari kelamin. Tim Liputan CNN Indonesia